Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan Anda untuk menjemah topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana OJK mencatat penyeluruhan kredit perbankan mencapai Rp7,376 sampai Mei 2024 atau tumbuh 12,15% secara year-on-year. Terkait pertumbang kredit, sejumlah emiten perbankan pun mengungkapkan pencapaian penyeluruhan kredit di antaranya BCA dan Mandiri yang melaporkan pertumbang kredit double digit hingga akhir Mei 2024 lalu. Otoritas jasa keuangan mencatat penyeluruhan kredit perbankan senilai Rp7,376 triliun sampai Mei 2024. Angka tersebut tumbuh 12,15% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 lalu. Kepala Sekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edi Anarai, mengatakan penyeluruhan kredit tumbuh Rp65 triliun atau 0,9% secara bulanan. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,8% secara tahunan. Sedangkan dari sisi nominal, kredit modal kerja mencatatkan porsi terbanyak yang di 45,18%. Sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024, kredit masih tetap tumbuh double digit sebesar 12,15% year on year menjadi Rp7,376 triliun. Dengan kualitas kredit tetap terjaga, dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,34%, sebelumnya adalah 2,33%, dan NPL net sebesar 0,79%, di mana sebelumnya adalah pada angka 0,81%. Penyeluruhan kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode-periode sebelumnya, dan searah dengan target pertumbuhan tahun 2024 ini. Terkait penyeluruhan kredit, sejumlah MTM perbankan mengungkapkan target dan pencapaian kreditnya hingga tengah tahun 2024. BCA misalnya membidik pertumbuhan kredit 9-10% di tahun 2024. Penyaluran kredit BCA sendiri tumbuh 15,91% atau mencapai Rp826,72 triliun per Mei 2024. Selanjutnya, Bank Mandiri, di mana manajemen menyebut pertumbuhan kredit secara konsolidasi di kisaran 13 hingga 15% di sepanjang tahun 2024. Hingga Mei 2024, kredit Bank Mandiri tumbuh 19,50% menjadi Rp1.152,53 triliun. Kemudian, BNI yang terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit, salah satunya dengan mendorong penyaluran kredit berwawasan lingkungan. BNI membidik peningkatan pembiayaan kredit di sejauh sebesar Rp71,3 triliun sampai semester 2 2024. Sedangkan BRI mengungkapkan telah menyeluruhkan kredit usaha rakyat sebesar Rp76,43 triliun hingga Mei 2024, atau setara 46,33% dari total kuota penyaluran kur tahun 2024. Tak ketinggalan, Bank CMB Niaga yang prediksi pertumbuhan kredit sebesar 6% hingga 7% di tahun 2024. Hingga Mei 2024, penyaluran kredit CMB Niaga terjelat di Rp146,36 triliun atau hanya tumbuh 1,08% secara year-on-year. Sementara itu, dari sisi pergerakan saham hingga awal perdagangan sisi kedua, 9 Juli 2024, saham-saham perbankan tersebut mayoritas bergerak positif secara harian. Di pimpin saham BBNI dengan penguatan 3,43%, disusul saham BBNI naik 3,16%, saham BMRI menguat 2,41%, saham BNG yang menguat 0,84%, dan saham BBC yang menguat 0,75%. Ada pun sejak awal tahun 2024 atau secara year-to-date, pergerakan saham-saham perbankan tersebut cukup bervariasi, di mana saham BBNI dan BBNI terpantau terkoreksi masing-masing 10,14% dan 14,41%. Sementara saham BMRI, BNG, A, dan BBC masih mampu membukukan laju positif dengan kenaikan 5,37%, 6,49%, dan 7,71%. Berbagai sumber ADH-7. Terima kasih telah menonton!